Fasa berikutnya adalah memperjuangkan model Islam yang berkembang di kawasan Nusantara ini ke dalam percakapan global. Nah ini yang sekarang dilakukan oleh Gus Yahya. Ini juga saya tadi lihat kutipan dari Almarhum Kiai Hashim ya, di tempat tadi saya nginap itu ya. Jadilah orang yang bermanfaat tetapi tidak boleh menonjolkan diri. Ini hikmah yang luar biasa besar, tetapi menurut saya hikmah ini perlu ditinjau ulang. Kalau kata Gus Yahya selorohnya, Kiai-Kiai diajak berbicara dalam halakoh seperti ini supaya percakapannya tidak didominasi soal pilkada terus. Itu kata Gus Yahya. Karena percakapan pilkada ini toksik sekali, racun. Meracuni banyak hal ini. Kalau di luar batas ya, itu toksik sekali. Nah mari kita melakukan percakapan yang lebih substantif melihat tradisi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Saya tidak akan berbicara banyak, tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tegaskan ya. Mengenai tema fikir peradaban ini. Pertama-tama saya selalu kalau mendengarkan ceramahnya Kiai Afif itu mendapatkan ilmu yang segar ya. Selalu fresh, selalu segar dan menggelitik pemikiran. Saya menganggap Kiai Afifuddin Muhajir ini salah satu Kiai Mufakir kita yang terbaik ya. Dan memang kita butuh Kiai Mufakir itu. Cuma jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan Mufakir nanti bisa ribut. Jadi kita butuh Kiai-Kiai Mufakir, terutama Kiai Mufakir pada tingkat nasional. Kenapa kita perlu Kiai Mufakir? Mufakir karena terus terang hingga sekarang ini belum ada Kiai dari latar belakang Nahdlatul Ulama yang bisa mewakili Indonesia di dalam percakapan Islam global. Belum ada. Belum ada Kiai atau ulama Indonesia yang statusnya atau levelnya di dalam percakapan global setara dengan misalnya Dr. Wahba Az-Zuhayli, Almarhum Dr. Said Ramadan Al-Buti, atau sekarang ini ada seorang ulama Kiai yang sangat terkenal dari Mauritania, namanya Syekh Amtullah bin Bayyah. Atau misalnya seorang pemikir lain yang juga cukup penting dari kawasan Eropa misalnya ada Syekh Amtul Hakam Murad yang seorang mu'allaf yang dulunya namanya adalah Timothy Winter. Jadi kita memang belum punya Kiai atau ulama yang bisa mewakili Indonesia di dalam percakapan-percakapan Islam di tingkat global. Nah, Gus Yahya melalui halako-halako seperti ini sebetulnya bertujuan, salah satunya, meskipun tidak satu-satunya. Salah satunya adalah bertujuan untuk mengkader sebetulnya. Kiai-kiai Indonesia yang bisa tampil di dalam percakapan global. Kalau kita tinjau dari sudut substansi dan isi ilmu, sebetulnya ulama Indonesia itu tidak kalah alim dengan ulama Timur Tengah. Hanya persoalan bahasa saya kira yang membuat kita, ulama-ulama Indonesia ini tidak cukup terwakili di dalam percakapan global. Karena bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di dalam percakapan dunia, itu memang kelasnya masih di bawah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena itu, ulama-ulama yang tidak menguasai dua bahasa itu, otomatis mereka juga tidak terwakili di dalam percakapan global. Padahal dari sudut ilmunya, itu tidak kalah dengan kiai-kiai dari negara-negara lain. Saya ambil contoh misalnya, kiai Maimun Zuber Al-Marhum atau kiai Sahal Mahfud atau termasuk kiai Afifuddin Muhajir ini. Dari segi ilmu sebetulnya tidak kalah dengan Dr. Wahba Az-Zuhaili atau Sheikh Abdullah bin Bayyah. Tidak kalah sebetulnya. Kiai Afif ini dari segi orisinalitas atau keaslian fikiran. Tidak kalah dengan Sheikh Abdullah bin Bayyah. Bahkan dalam beberapa hal lebih maju daripada Sheikh Abdullah bin Bayyah. Bedanya satu saja, kiai Afif berbahasa Indonesia, Sheikh Abdullah bin Bayyah berbahasa Arab. Kebetulan bahasa Arab itu memang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada bahasa Indonesia dari sudut keluasan pemakai dan dari sudut pengaruhnya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi atau seharusnya menjadi concern atau perhatian kita, menjadi ikhtimam kita. Karena pengalaman Islam di Indonesia itu sebetulnya sangat bermanfaat. Pengalaman-pengalaman beragama atau berislam di Indonesia itu sangat bermanfaat untuk disumbangkan di dalam menyelesaikan banyak masalah-masalah di tingkat global. Banyak sekali yang bisa disumbangkan. Tetapi karena kita tidak memiliki kiai mufakir, maka kita tidak terwakili itu. Makanya dengan kehadiran kiai Afifuddin Muhajir sekarang ini saya sungguh senang sekali. Dan saya berharap di dalam masa-masa berikutnya akan lahir kiai-kiai mufakir yang lain yang memang mencetak kiai mufakir tidak mudah dan tidak bisa dicetak dalam waktu yang pendek. Itu sebagai mukut timah. Yang berikutnya saya ingin berbicara sedikit mengenai soal tema fikir peradaban ini. Kenapa yang dipilih oleh BBNU adalah fikir peradaban ya? Kenapa istilahnya yang dipakai adalah peradaban? Ketika era kiai Said Agil Siraj, kata kunci yang dipakai adalah Islam Nusantara. Nah sekarang ini kata kunci yang dipakai adalah Islam atau fikir peradaban. Sebetulnya di antara dua istilah itu tidak ada kontradiksi, tidak ada tanah akut sebetulnya. Karena apa yang dilakukan oleh Gus Yahya sekarang ini melalui gagasan halakoh fikir peradaban itu kelanjutan saja para romo kiai dan bunyai dari fase berikutnya. Yaitu gagasan mengenai Islam Nusantara. Di mana persambungannya, para kiai dan bunyai yang saya hormati, ketika kalau kita telaah, kalau kita telaah gagasan mengenai Islam Nusantara, itu apa intinya sebetulnya? Intinya seperti juga diceramahkan oleh beberapa tokoh-tokoh NU termasuk Afibuddin Muhajir, Gus Yahya sendiri, Gema'ruf Amin, Gema'ruf Amin, Gema'ruf Amin, Gema'ruf Amin, Salah satu inti daripada gagasan Islam Nusantara itu sebetulnya memberikan identitas. Jadi, iqta'ul huwiyah, memberikan identitas kepada praktek keislaman yang berkembang di kawasan Nusantara atau Indonesia dan secara lebih spesifik. Kenapa praktek Islam yang berkembang di kawasan ini perlu diberikan identitas? Karena selama ini, seperti tadi saya ceritakan, di dalam percakapan global, Islam yang berkembang di kawasan Melayu itu tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Jadi, tidak bisa diingkari di dalam percakapan global, Islam yang berkembang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan Malaysia, Thailand, dan sebagainya, itu dianggap sebagai Islam kelas dua, atau Muslim kalau tidak mau menggunakan kata Islam, Muslim kelas dua. Pertama, karena mereka orang-orang yang tinggal di kawasan ini itu dianggap tidak tahu Islam yang sebenar-benarnya. Karena mereka tidak menggunakan bahasa Arab. Jadi, Islam itu diwakili oleh bahasa Arab. Persepsi semacam ini meskipun tidak pernah dikatakan dengan terus terang, itu ada. Ada di kalangan teman-teman dari Timur Tengah sendiri, maupun teman-teman atau orang-orang sarjana yang mengkaji Islam di barat. Kajian Islam di barat itu didominasi oleh Islam yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Kawasan-kawasan yang di luar Timur Tengah seperti Indonesia itu tidak dianggap penting. Karena dianggap Islam yang berkembang di sini itu Islam yang tidak sehebat, atau kualitasnya sama dengan Islam yang berkembang di kawasan Timur Tengah. Karena itu, studi mengenai kawasan-kawasan seperti Indonesia, Melayu, dan sekitarnya itu juga kurang. Sampai sekarang ini, Mas Ahmad Zahidah kalau tidak salah ya, mungkin Gus Fahyad juga tahu sekali karena beliau juga belajar di barat. Sampai sekarang ini tidak ada atau jarang sekali kita temukan pusat kajian Islam kawasan Melayu di perguruan tinggi Timur Tengah. Di Al-Azhar tidak ada, setahu saya, studi atau kajian, atau departemen, atau fakultas, atau program studi, prodi khusus mengenai kajian mengenai Islam yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Apalagi Jawa dan sekitarnya, itu tidak ada. Karena dianggap Islam yang berkembang di sini, itu Islam yang atau muslimnya itu lebih rendah. Meskipun tidak dikatakan. Ini tidak dikatakan dengan terus terang, tetapi sebetulnya persepsi itu ada. Karena berbahasa Jawa, berbahasa Melayu, berbahasa Bugis, berbahasa Madura, dan seterusnya. Jadi pengetahuan-pengetahuan Islam yang diproduksi dalam bahasa-bahasa ini, itu dianggap kualitas kitabnya itu lebih rendah daripada kitab yang berbahasa Arab. Jadi yang disebut dengan kitab yang sebenar-benarnya kitab, itu adalah yang berbahasa Arab, atau berbahasa Persi, atau Turki. Yang berbahasa Melayu atau Indonesia seperti kitabnya Kiai Afi Putin Muhajir tadi itu, itu kurang dianggap kitab. Itu sebetulnya nilainya buku, bukan kitab itu. Jadi wacana Islam Nusantara itu tidak main-main. Memang saya tahu kontroversial, tetapi itu tidak main-main, karena sebetulnya Islam Nusantara itu sebagai wacana memberikan status. Karena selama ini tidak pernah dikenali itu. Sesuatu yang tidak bernama tidak akan dikenali. Sesuatu yang tidak bernama tidak akan dikenali. Karena itu memberikan nama itu tindakan yang amat penting sekali. Bahkan dalam Islam memberi nama itu ada perayaannya, ada akikohnya itu. Itu tindakan suci memberikan nama itu. Nah selama ini orang-orang di kawasan Nusantara dan Melayu dan Jawa ini, memang agak kurang terlalu peduli dengan persoalan penamaan ini. Nah jadi tindakan menamai Islam Nusantara itu penting sekali karena memberikan identitas. Bahwa kita yang hidup di kawasan Nusantara ini, itu juga mempelajari, ngaji, mempraktekkan Islam yang tidak kalah kualitasnya dengan Islam yang bergembang di kawasan yang lain. Bahwa kiai-kiai kita itu juga tidak kalah dengan kiai-kiai di Timur Tengah. Jadi wacana Islam Nusantara itu sebetulnya tujuan dasarnya mengangkat status muslim di kawasan Melayu dan sekitarnya yang dulunya dianggap inferior atau rendah menjadi lebih tinggi. Itu sebetulnya al-maqsadul aham atau tujuan pokoknya itu. Nah selama 10 tahun di era Qisait berhasil itu dikonsolidasikan nama ini. Fasa berikutnya adalah memperjuangkan model Islam yang berkembang di kawasan Nusantara ini ke dalam percakapan global. Nah ini yang sekarang dilakukan oleh Gus Yahya. Jadi fikih peradaban sebetulnya membawa pengalaman Islam yang dilakukan oleh orang muslim di Jawa dan sekitarnya ini ke dalam percakapan dunia. Nah, Gus Yahya sadar betul bahwa memang kita sekarang ini kurang banyak berbicara. Kurang banyak berbicara. Ini mohon maaf kiai-kiai di sini. Memang etos yang berkembang di kalangan santri dan kiai itu adalah tidak boleh menonjolkan diri. Ini juga saya tadi lihat kutipan dari almarhum kiai Hashim ya di tempat tadi saya nginap itu ya. Jadilah orang yang bermanfaat tetapi tidak boleh menonjolkan diri. Ini hikmah yang luar biasa besar, tetapi menurut saya hikmah ini perlu ditinjau ulang. Maksud saya begini, memang secara ilmu tasawwuf menonjolkan diri itu tidak boleh. Tetapi orang yang pergaulan manusia ini isinya macam-macam. Ada orang yang mengerti tasawwuf, ada orang yang tidak mengerti tasawwuf. Ada orang yang levelnya sudah hakekot, ada orang yang levelnya masih syariat, syariat pun masih syariat tingkat rendah. Nah, orang-orang yang levelnya masih syariat tingkat rendah ini memang kalau digauli dengan ilmu hakekot itu tidak paham. Dia mengira ketika kita tidak menonjolkan diri, kita tidak ada. Nah, menurut saya bergaul dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu hakekot ini memang jangan menggunakan ilmu hakekot di awal. Ilmu hakekotnya nanti di ujung. Di permulaannya kita harus menggunakan ilmu syariat. Ilmu syariatnya apa? Kita harus juga menunjukkan diri kita ini siapa. Nah, di situ menurut saya wawasan atau wacana Islam Nusantara itu menjadi penting itu di situ. Karena itu menunjukkan kita ini. Ha, anada. Ini saya punya status yang tidak kalah dengan Islam-Islam di tempat yang lain itu. Kita kepengen orang seperti Kiai Afibuddin Muhajir ini itu juga dihargai tidak kalah dengan Syatullah bin Bayah. Karena ilmunya sebetulnya sama itu. Nah, jadi fikir peradaban ini sebetulnya sebagai wacana dibawa oleh PBNU untuk melanjutkan era Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara itu lebih domestik orientasinya, fikir peradaban ini lebih global orientasinya. Karena itu tadi dalam sambutan pembukaan saya mengatakan ujung dari halakoh ini yang jumlahnya 250 plus 50 itu adalah muktamar internasional pikir peradaban. Yang diadakan di Jakarta mengundang Syekhul Azhar termasuk juga mengundang Syekh Abdullah bin Bayah. Insyaallah Kiai Afib ya. Abdullah bin Bayah kemudian juga ada beberapa Kiai-Kiai yang lain yang cukup besar pengaruhnya di dunia. Jadi itu, nah tetapi PBNU tidak ingin menggarap isu ini sendirian. Kepengennya adalah Kiai-Kiai semua dilibatkan dalam percakapan ini. Kalau kata Guzahya selorohnya, Kiai-Kiai diajak berbicara dalam halakoh seperti ini supaya percakapannya tidak didominasi soal pilkada terus. Itu kata Guzahya. Karena percakapan pilkada ini toksik sekali, racun. Meracuni banyak hal ini. Kalau di luar batas ya. Itu toksik sekali. Nah, mari kita melakukan percakapan yang lebih substantif melihat tradisi kita. Nah, terakhir saya ingin mengatakan memang untuk terlibat di dalam percakapan mengenai fiqih hadoroh. Tidak bisa tidak. Kita memang harus melakukan i'adatul qiro'ah. Membaca ulang kembali tradisi-tradisi ilmu kita diperkaya dengan ilmu-ilmu baru. Tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya ngobrol agak cukup banyak dengan Kiai Zuhri mengenai soal hal yang sama. Ketika tadi saya bertanya kepada Kiai Zuhri begini, Kiai, ini kan terus terang, kan ada banyak hal yang ditulis dalam fiqih. Itu tidak bisa dilaksanakan sekarang. Itu bagaimana? Exit strateginya itu bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Saya ambil contoh, seperti saya tulis di dalam proposal untuk menyiapkan acara ini. Kalau kita baca kitab Fathul Mu'in, atau syarahnya yang lain, Nihayatu Zain Karangan Kiai Nawawi Banten. Di sana dikatakan dalam kitab jihad, kitab mengenai jihad. Karena memang tema kita pada hari ini mengenai tata dunia baru. Jihad itu di dalam fiqih itu hukumnya adalah fardu kifaya. Dan wa'akalluhu marrotun fissanah. Sekali setahun itu minimal. Disyarahi oleh Kiai Nawawi Banten, wa'inzada fahu wa'afdol. Kalau tambah daripada sekali, lebih banyak lebih baik. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ajaran seperti ini mau dilaksanakan sekarang? Nah, membaca kitab jihad ini menurut saya memang membutuhkan alat-alat baru. Tidak cukup hanya dengan ilmu-ilmu yang ada pada kita. Ilmu-ilmu yang ada pada kita tetap berharga, kita pertahankan karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari tradisi fiqih ini. Ini adalah min khawasi an-nahdiyin. Termasuk ciri khusus daripada warga an-nahdiyin. Tidak bisa dibisahkan. Nah cuma masalahnya adalah bagaimana membaca tradisi fiqih kita yang seperti ini. Jihad itu fardu kifayah minimal sekali setahun, wa'inzada fahu wa'afdol. Yang menarik adalah sebagai komentar sampingan, orang-orang yang melakukan jihad di Indonesia selama ini itu tidak pernah ngajifat hulmu'in, yang ngajifat hulmu'in tidak pernah jihad. Ini kan menarik ini ya. Yang ngajifat hulmu'in tidak jihad, yang jihad tidak pernah ngajifat hulmu'in. Nah ini menurut saya persoalan yang perlu kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana membaca beberapa tulisan pendapat para ulama' yang kita hormati pada zaman dahulu, yang tidak bisa lagi kita laksanakan sekarang. Dan poin seperti jihad tadi itu banyak sekali dalam fiqih itu, tidak hanya satu saja, itu banyak sekali. Nah tadi jawaban dari Kiai Zuhri ini menarik sekali. Ini mohon maaf Kiai Zuhri, saya membocorkan rahasia, enggak apa-apa. Dalam percakapan sarapan tadi beliau mengatakan begini, saya memang kemana-mana, ini saya, Gus Bayat, saya senangnya halakoh ini, gara-gara halakoh ini saya ketemu dengan banyak Kiai, saya senang sekali. Dan selalu kalau saya ketemu Kiai, pertanyaan ini saya ajukan terus. Bagaimana panjeningan Kiai menghadapi fakta tadi itu? Fiqih kita ini kita pelajari, dan ini bagian dari tradisi kita yang amat berharga, tapi kondisi dunia kita berubah. Bagaimana cara untuk menyambungkan antara tradisi fiqih kita dengan dunia baru itu? Nah tadi Kiai Zuhri mengatakan begini, saya sarikan saja, khulasohnya adalah begini. Beliau mengatakan bahwa mempelajari fiqih ini adalah hal yang penting sekali, bagian dari merawat turoth. Itu kata beliau. Tetapi turoth ini supaya bisa difahami dengan tepat, memang harus kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu bantu, atau ilmu adawat, ilmu-ilmu alat baru yang bisa membantu kita menyambungkan antara fiqih dengan kenyataan-kenyataan baru ini. Nah ini sebetulnya yang ingin kita dorong dengan halakoh fiqih peradaban ini. Bagaimana fiqih kita bisa mengkhitobi, bisa berbicara dengan realitas peradaban baru dan dasar-dasarnya saya senang sekali sudah diletakkan salah satunya oleh Kiai Afifuddin Muhajir. Jadi mungkin Kiai Afifuddin Muhajir nanti di ujung halakoh ini, mungkin kita bisa merumuskan semacam usuluh fiqhil hadhorah al-jadidah. Jadi usul fiqih peradaban baru. Salah satu gagasan Kiai Afifuddin yang sangat menarik adalah bahwa tadi itu, fiqhul hadhorah atau fiqih peradaban itu bagian dari fiqih muamalah. Nah salah satu fondasi atau kaedah penting dalam fiqih muamalah adalah al-aslu fil muamalati al-ibaha. Ini kaedah sederhana tetapi punya implikasi yang besar sekali. al-aslu fil muamalati al-ibaha malam yarid dalilun ala tahrimiha. Itu kalau mau disempurnakan ya. Jadi kaedah asal dalam muamalah adalah semua hal boleh. Karena itu, nah ini saya kira ini bagus sekali gagasan Kiai Afifuddin ini. Karena itu yang perlu ditanyakan di dalam muasalah muamalah itu bukan dalil atas halalnya. Tetapi ada dalil yang melarang atau tidak. Ini bagi saya prinsip bagus banget ini. Selama tidak ada dalil yang melarang di dalam masalah muamalah, maka hukumnya halal. Karena al-aslu fil muamalati al-ibaha. Beda dengan masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, al-aslu fil ibadati al-tahrim. Kalau tidak ada dalil yang menghalalkan, maka hukumnya haram. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wallahul muwafiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.